Fahri Septian Putra Tama masuk radar tim Liga Voli Italia jelang keberangkatannya ke Bulgaria untuk memperkuat SKV Montana. Hanya saja ada satu syarat yang wajib dipenuhi oleh Fahri Septian untuk bisa, naik kelas, merealisasikan bergabung dengan klub Liga Voli Italia tersebut. Syarat yang diberikan ialah pevoli tim Nas Indonesia asal Bantul ini wajib tampil apik selama membela tim Liga Bulgaria, SKV Montana. Kabar ketertarikan adanya klub Voli Liga Italia yang tertarik menggunakan jasa Fahri Septian disampaikan oleh ASP Agency, pihak yang menjembatani kepindahan suami di Ajeng Rindayu tersebut ke SKV Montana. Fahri akan diplot sebagai pemain utama dari SKV Montana di Premier League Bulgaria dengan durasi satu tahun dengan opsi perpanjangan jika kontribusi nyata Fahri kepada klub signifikan, bunyi. Pernyataan ASP Agency dalam rilis di media sosialnya, Sabtu, 9 Oktober 2023. Namun salah satu agen Eropa juga menyatakan minatnya jika Fahri bermain gemilang maka ada opsi kontrak dengan salah satu klub Italia, lanjut bunyi pernyataan ASP Agency. Faktanya, Liga Voli Italia menjadi salah satu yang terbaik dunia bersanding dengan Turki. Tak heran jika banyak pevoli hebat dunia berbondong-bondong bergabung dengan tim voli asal negeri pizza. Sebut saja Wilfredo Leon, Ran Takahashi, Yuki Ishikawa hingga Yuji Nishida pernah berkompetisi di sana. Menjadi sejarah tersendiri jika realisasi kepindahan Fahri Septian ke Liga Voli Italia dapat terealisasi. SKV Montana dapat menjadi batu loncatan bagi Fahri Septian untuk dapat bergabung dengan salah satu Liga Voli terbaik dunia. Bergabungnya speaker Jakarta Lafani Al-Loban ke SKV Montana ini saja sudah mengukir sejarah. Dia menjadi pevoli Indonesia pertama yang tampil di kompetisi Eropa, bahkan klub yang diperkuat berada di kasta tertinggi kompetisi tersebut. Yang terbaru, dikabarkan bahwa Fisa Fahri Septian Putra Tama sudah siap tinggal menunggu keberangkatan. Ataukah mungkin Fahri Septian akan digantikan posisinya di timnas oleh Rifan Nurmulki. Karena baru besok Menpora akan memulai mediasi PBVSI dengan sang pemain. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, RI memenuhi tugasnya sebagai penjembatan mediasi antara PVSI, Federasi Bola Voli Indonesia, dengan Rifan Nurmulki. Mediasi untuk meluruskan kesalahpahaman antara PVSI dengan Rifan Nurmulki dijadwalkan berlangsung Senin, 11 September 2023. Upaya Kemenpora untuk mengembalikan pelukan mesra PVSI dan Rifan Nurmulki akan berlangsung di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta Pusat mulai jam 13 waktu Indonesia Barat. Kabar baik upaya Menpora untuk mengakhiri perseteruan Rifan Nurmulki dan PVSI ini diketahui melalui surat undangan mediasi yang beredar di media sosial, Kamis, 7 September 2023. Dalam rangka mediasi Rifan Nurmulki dengan pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Indonesia, PPPVSI, bunyi pernyataan surat undangan dari Kemenpora. Agenda pemecahan masalah miskomunikasi antara pemain dan pengurus, lanjut bunyi keterangan surat tersebut. Nantinya mediasi antara Rifan Nurmulki dengan PVSI langsung dipimpin oleh Menpora RI Dito Aryo Tejo. Langkah yang diambil Kemenpora merupakan angin segar bagi Volimania Tanah Air. Pencoretan Rifan Nurmulki dari Squad Asian Games 2023 menimbulkan kekecewaan. Maklum, Rifan merupakan andalan dari Squad Timnas Voli Putra Indonesia. Apalagi keputusan PVSI mencoret Rifan disebut memiliki banyak kejanggalan. Harapannya, dengan mediasi yang dilakukan Kemenpora dapat menjadi sinyal baik bagi Rifan Nurmulki untuk comeback di Asian Games 2023. Hanya saja, jika benar Rifan Nurmulki masuk list Squad Asian Games 2023, akan ada satu pe Voli yang tercoret. Mengingat sesuai regulasi Asian Games 2023, satu tim Voli hanya boleh membawa 12 pemain. Lantas bagaimana hasil dari mediasi ini? Mari kita tunggu pada tanggal 11 nanti. Semoga saja Rifan bisa dibawa ke Asian Games. Menpora R.I. Dito Ario Tejo menyampaikan pihaknya akan melakukan mediasi antara PPPB VSI dengan Rifan Nurmulki di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin tanggal 11 mendatang. Dalam surat resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kemenpora mengundang Ketua PPPB VSI Imam Sudjarwo dan Rifan Nurmulki untuk hadir pada agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari CNN. Dari sejak mencuat, kabar Rifan dan PBVSI, kami sudah minta pendalaman informasi dari kedua belah pihak. Kami akan wadahi dengan mediasi agar kedepan hal seperti ini bisa lebih dikoordinasikan agar fokus untuk kemajuan olahraga, kata Dito dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis. Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPB VSI, Lowdry Mas Paitel La membenarkan undangan dari Kemenpora tersebut. Namun pihaknya belum bisa memastikan perwakilan PBVSI yang akan hadir ke kantor Kemenpora. Benar, undangan itu, ujar Lowdry kepada CNNIndonesia.com. Ketegangan antara Rifan dan PBVSI kian mencuat lantaran oposite andalan tim Nas Folley Indonesia itu tak masuk ke dalam daftar panggil di Asian Games 2023. Dari 12 pemain yang masuk ke squad, tak ada nama Rifan. Ketiadaan Rifan membuat penggawa Bin Samator itu kembali absen dalam turnamen bergengsi. Tim Nas Folley Indonesia sudah tidak diperkuat Rifan sejak CV League dan kejuaraan Asia 2023, serta kini berpotensi absen di Asian Games 2023. Performa Rifan yang dianggap masih jadi salah satu yang terbaik, membuat publik bertanya-tanya alasan PBVSI tak memasukkan nama atlet 28 tahun itu. Menanggapi absennya dalam daftar panggil, Rifan mengaku tidak mengetahui alasan PBVSI mengambil keputusan demikian. Ia meminta publik mempertanyakan kepada pihak federasi soal ini. Mending tanya ke staff tim Nas saja. Saya tidak tahu soalnya masalah itu. Kalau buat Asian Games tidak ada, pemanggilan, kata Rifan beberapa waktu lalu. Itu kan event turnamen saja. Jadi tidak tahu juga saya. Sebabnya apa ya tidak tahu juga? Coba tanya yang lebih tahu, ujarnya menambahkan. Tim Nas Foli Putra Indonesia menghadapi tantangan berat di Asian Games 2023. Dengan absennya Rifan Nurmulki, salah satu juru gebuk andalan yang baru saja dicoret dari PBVSI. Keputusan ini telah menjadi sorotan utama dalam dunia Foli Indonesia, mengundang perhatian dari netizen dan penggemar setia tim Nas.